selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita haluskan bahan sambal yang tadi sudah kita rebus kalian bisa ulek ini aku pakai blender biar tepat ya lalu kita panaskan minyak dan lalu kita tumis bawang bombay yang tadi sudah kita iris-iris setelah itu kita aduk-aduk sampai layu maaf kemudian kita masukkan bahan sambal yang tadi sudah kita haluskan kita aduk-aduk setelah itu kita masukkan gula dan garam penyedap juga kita masukkan daun jeruk juga kita masukkan sekalian kalau kalian pengen sambalnya berwarna lebih hijau kalian bisa tambahkan cabai gebe hijau ya lalu kita masukkan kerang kemudian petai lalu kita aduk-aduk kita tutup ya setelah itu sampai 20 menit dengan api kecil setelah matang kita cek rasa setelah matang kita hidangkan sudah siap dihidangkan ini dia kerang sambal hijau peti bisa dihidangkan dengan sayuran sesuai selera dan kalau mau lebih hijau sambalnya seperti yang tadi sudah saya bilang kalian bisa tambahkan cabai gede hijau demikian teman-teman resep dari aku